Intro Sudah rentah dan akan dilangsirkan KKB Papua Berikut jejak aksi teror goliat Tabuni Panglima TPNPB Seperti diketahui TNI mulai mencium akan terjadi perpecahan lagi di KKB Papua Karena perebutan kekuasaan di jajaran tentara pembebasan nasional Papua Barat Wakil pendamp jendera wasil Letko Infantri Daxianturi menduga saat ini KKB Papua sedang berebut Untuk melangsirkan Panglima TPNPB yang masih dipegang oleh goliat Tabuni Dax menyebut kalau goliat Tabuni saat ini rentah dan tak sekuat dulu Itulah yang menyebabkan KKB Papua berusaha untuk melangsirkannya Dilansir dari Wikipedia, goliat Tabuni pernah menjadi anggota dari Klik Kualik Dan berperan besar dalam penyanderaan di Mapenduma Goliat Tabuni terus gencar melawan militer Indonesia Hingga menewaskan puluhan anggota TNI dan Polri di puncak jaya Papua Tak hanya TNI dan Polri, goliat Tabuni juga membunuh ratusan penduduk Papua Yang tidak mendukung gerakan separatisme operasi Papua Merdeka Dilansir dari WPNLA.net via Grithub Dalam artikel Panglima TPNPB OPM, goliat Tabuni Pernah sampaikan bakal bantai orang asli Papua Barat yang dinilai pro TNI Polri Sabtu 15 Desember 2018 Goliat Tabuni pernah mengancam akan menembak mati orang asli Papua Yang dinilai menjadi mata-mata TNI Polri Goliat Tabuni mengeluarkan pernyataan itu lantaran banyak orang asli Papua Yang tak mau bergabung dengan mereka Goliat Tabuni mengaku mempunyai daftar orang-orang asli Papua yang menjadi spion TNI Polri Maka jika ada orang asli Papua yang ditembak mati KKB Papua Karena mereka menganggapnya sebagai mata-mata TNI Polri Goliat Tabuni mengklaim mata-mata TNI Polri itu menyamar sebagai guru, tenaga medis, PNS, Majelis Gereja, Pendeta, dan lain-lain Begini bunyi pernyataan goliat Tabuni mengenai hal di atas Dengan demikian maka TPN OPM mengeluarkan pernyataan resmi sebagai berikut Satu, bahwa memperingatkan kepada orang asli Papua yang selama ini menjadi spion TNI Polri Agar segera menghentikan kegiatan Anda Dua, bahwa memperingatkan kepada warga sipil orang Melayu Indonesia yang selama ini menjadi spion TNI Polri Agar segera hentikan kegiatan Anda Tiga, bahwa memperingatkan semua orang asli Papua dan orang Melayu Indonesia menjadi infiltran pemerintah kolonel Indonesia Agar segera hentikan kegiatan Anda Bahwa jika poin 1 sampai poin 3 tidak dapat diindahkan Maka TPN OPM siap melakukan tindakan eksekusi kepada siapa saja yang menjadi spion TNI Polri Kapan saja dan dimana saja Lima, bahwa apabila TPN OPM melakukan tindakan eksekusi Maka publik dan keluarga korban jangan salahkan TPN OPM Melainkan silahkan berurusan dengan TNI Polri dan pemerintah kolonel Republik Indonesia Catatan, TPN OPM belum pernah menembak masyarakat sipil Namun apabila hal itu ada berarti kelompok ilvitran dan spion TNI Polri Oleh karena itu, TPN OPM memperingatkan dan menyampaikan kepada publik Bahwa mulai dari sekarang stop menjadi ilvitran dan spion TNI Polri Karena TPN OPM melahirkan resolusi melalui KTT TPN OPM di Markas Perwomi, Biak, Papua Barat Dengan kode sken virus Maka pelaksanaannya akan tetap berlaku di seluruh tanah Papua Kapan saja, dimana saja Demikian pernyataan TPN OPM ini dibuat di Markas Pusat Dan dapat dikeluarkan guna menjadi perhatian oleh semua pihak Terima kasih atas perhatian Anda Dikeluarkan di Markas Pusat pada tanggal 12 Februari 2013 Panglima Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Panglima TPNPB tertanda Gen Goliad Entabuni NRP 7312-00000 Qua sang kosa Langisasi Papua Barat Altuk 612-00000 sedang